Pesta Budaya Asmat ke-31 tahun 2016 Asmat adalah sebuah kabupaten yang terletak di bagian daratan rendah pesisir selatan Pulau Papua dengan ibu kotanya Agats. Kabupaten Asmat memiliki luas 23.746 km persegi atau 7,44 persen dari luas Provinsi Papua. Jumlah penduduk Kabupaten Asmat kurang lebih 106.000 jiwa. Agats sebagai ibu kota Asmat merupakan kota penting bagi distrik-distrik di sekitarnya. Kota ini memegang peranan utama di dalam menjalankan roda perekonomian dan pemerintahan di Kabupaten Asmat. Untuk menuju ke kota Agats bisa ditempuh menggunakan pesawat kecil dan juga kapal laut. Jalurnya bisa melalui kota Merauke dan juga kota Timika yang berada di Kabupaten Mimika. Secara fisik, kota Agats berada di kawasan rawa mangrove berlumpur di tepi sungai Asewats. Lokasi tempat berkembangnya kota ini di tepi sungai di kawasan rawa mangrove membuat kota ini berkembang menjadi kota yang unik di Indonesia. Kondisi tanah berlumpur dan rawa membuat kota ini harus berdiri dengan sarana jalan yang berupa papan. Sekilas jalan ini menyerupai dermaga. Seluruh jalan di kota Agats memang menyerupai jembatan yang dibuat dari kayu besi. Namun seiring perkembangan zaman dan teknologi, jembatan-jembatan ini kemudian mulai disempurnakan dalam bentuk beton yang lebih kuat lagi. Hingga saat ini, pengembangan ibu kota Kabupaten Asmat dilakukan di atas jalanan yang unik ini. Semua bangunan di kota ini pun menyesuaikan dengan bentuk rumah-rumah panggung. Bahkan, alat transportasi utama di dalam kota jembatan ini adalah motor. Itu pun yang diperbolehkan hanya motor yang menggunakan tenaga listrik. Selain motor listrik, para penduduk Agats mengandalkan transportasi laut berupa perahu motor atau sekedar berjalan kaki bila masih berada di dalam kota. Sedangkan untuk mengangkut barang, penduduk menggunakan kendaraan berbentuk gerobat yang didorong. Masyarakat Agats hingga kini bertahan dengan menggunakan air hujan yang ditampung di tabung-tabung air. Kondisi tanah rawa memang membuat tanah ini sulit menyediakan air bersih. Namun demikian, kreativitas masyarakat membuat mereka mampu terus bertahan dalam kondisi ini. Dan hampir setiap hari, hujan biasanya akan turun di kota ini. Sarana, prasarana, dan infrastruktur di kota Agats sudah cukup memadai. Mulai dari pelabuhan, kantor pemerintahan, rumah sakit, pasar, kantor polisi, pos tentara, dan sekolah terdapat di sini. Penduduk pun dengan leluasa melakukan berbagai aktivitas dan sedikit demi sedikit mengembangkan usaha-usaha untuk menunjang kehidupan mereka. Toko-toko kebutuhan dan rumah makan banyak sekali dibuka di sepanjang kota Agats. Bahkan hotel-hotel pun juga sudah banyak berdiri untuk menampung wisatawan yang datang. Telekomunikasi di kota ini pun sudah lancar digunakan hingga ke kampung-kampung di pedalaman. Seperti di distrik Atsi dan Sawa Erma. Uniknya, kota Agats sejalan dengan budaya dan daya tarik wisata yang dimilikinya. Museum Kebudayaan Asmat adalah titik untuk mempelajari kehidupan Asmat lebih lanjut. Berbagai informasi mengenai suku Asmat dan seputar kehidupan mereka dapat diketahui di museum ini. Para wisatawan dalam dan luar Indonesia pun sudah sangat sering mengunjungi museum ini. Museum didirikan pada tahun 1972-73 dan diperakasai oleh Uskup Agats pada waktu itu. Itu Mons. Alphonse Suwada OSC Al-Mahrum. Beliau mendirikan museum ini dengan tujuan untuk melestarikan benda-benda budaya Asmat Sekaligus juga menjadi tempat belajar, pembelajaran bagi generasi-generasi muda. Mempunyai fungsi itu untuk membangkitkan itu penghargaan dan sekaligus juga memberi kesempatan untuk mempelajari lebih jauh mengenai budaya Asmat melalui karya seni mereka. Selain museum, ada pula rumah adat yang disebut Jew atau Rumah Bujang. Tempat ini sering digunakan untuk mengadakan acara-acara adat dari suku Asmat. Penghargaan dunia terhadap suku Asmat adalah situs warisan budaya atau Site of the World Cultural Heritage. Dan setiap tahun pada bulan Oktober selalu diadakan event besar yaitu pesta budaya Asmat yang diperakasai oleh kurator museum Asmat. Kuskupan dan Pemda Asmat. Pada tahun ini, Oktober 2016, pemerintah daerah Kabupaten Asmat bersama dengan Kuskupan Agac menyelenggarakan Festival Budaya Asmat yang ke-31 tahun 2016. Sejarah Festival Budaya Asmat ini dimulai sejak tahun 1985 yang diinisiasi oleh Uskup Agac ketika itu Monsenyor Alfonsi Swada, OSC. Pesta budaya ini dilaksanakan dalam rangka melestarikan dan melindungi kebudayaan suku Asmat yang terkenal unik, terutama dalam hal ukiran-ukiran Asmat. Pada mulanya, pesta budaya ini diselenggarakan oleh Kuskupan sendiri sampai sekitar tahun 2000-an. Tetapi dengan berdirinya Asmat sebagai Kabupaten yang memiliki struktur pemerintahan sendiri, mempunyai budget pemerintah daerah sendiri, maka dimungkinkan, semakin dimungkinkan, dan pemerintah juga punya kewajiban untuk memperhatikan nilai budaya setempat ini, dimungkinkan semangat kerjasama antara dua instansi, gereja dan pemerintah. Tiga tadi maksud saya sebagai anak Asmat juga mengharapkan bahwa barang ini tujuannya pada akhirnya kan bahwa Asmat ada, Asmat tidak hilang. Asmat ada untuk menang para anak cucu sampai hari ini. Memang pada tua-tua dan leluhur sudah mendorong kita, tapi kita tetap semangat untuk menjalankan satu momen besar ini. Nah, Lombau Kiri ini tujuannya adalah pertama untuk mempersatukan orang Asmat itu sendiri, karena sebelum para misionaris masuk dan pemerintah juga masuk, orang Asmat saling berperang antara kelompok dengan kelompok. Maka sampai kepada pengembangan gereja pun, di awal-awal pengembangan pada tahun 1600-an lebih, ini sistem atau sifat perbedaan dan permusuhan atau pertikaian di masa lalu tetap masih berlanjut. Maka bagaimana caranya untuk mempersatukan kembali mereka? Mungkin dengan acara Lombau Kiri ini, kita coba menghimpun dan mengatur supaya mereka bersatu kembali. Hal kedua, tujuannya adalah untuk mengembangkan nilai-nilai luhur budaya Asmat yang sejak dahulu kala sampai sekarang dan hingga nanti kelak kita akan tetap kembangkan terus. Beberapa hari lagi di bulan Oktober, acara tahunan Pesta Budaya Asmat yang ke-31 akan digelar. Panitia dalam hal ini pihak kurator museum bersama keuskupan serta pemerintah daerah Asmat telah mempersiapkan segalanya secara matang. Menjelang tiga hari Pesta Budaya digelar, penjemputan para peserta mulai dilakukan. Menggunakan beberapa kapal dari dinas perhubungan, mereka menuju kampung-kampung kecil di pelosok pedalaman yang tersebar di seluruh Kabupaten Asmat. Untuk mencapai ke kampung-kampung ini, harus melewati laut serta sungai-sungai yang panjang. Di salah satu kampung di distrik Atsi, masyarakat sudah menunggu kedatangan tim penjemput. Mereka adalah para peserta Pesta Budaya yang telah terjaring dan lolos seleksi tingkat kampung yang telah diadakan dalam tahun ini. Mereka inilah yang kemudian akan dibawa ke kota Agats untuk memamerkan hasil karya seninya di pagelaran Pesta Budaya ke-31 ini. Antusias para seniman ini begitu tinggi tahun ini, terbukti dengan banyaknya peserta yang ikut. Jumlah peserta yang ikut lomba tahun ini mencapai 444 orang. Dimulai sebelumnya dengan seleksi ukiran. Biasanya pada bulan Agustus itu dilaksanakan seleksi oleh sebuah panitia, oleh ketua komisi, kebudayaan, keuskupan, bersama stafnya, dan bersama dengan beberapa teman yang diambil dan melakukan seleksi di sejumlah distrik. Dan di situ biasanya dibawa banyak ukiran, tetapi dari sekian distrik itu hanya 200 ukiran kurang lebih yang masuk dalam nominasi untuk dipamerkan dan nanti dilelang pada Pesta Budaya itu. Sementara itu, bertepatan dengan digelarnya Pesta Budaya tahun ini, ada kesibukan yang terjadi juga di Museum Kebudayaan Asmat. Museum yang telah berdiri sekian lama ini, kini telah terasa sempit dan membutuhkan gedung baru untuk menyimpan semua koleksi karya seni. Karena itulah, pemerintah bersama pihak keuskupan Asmat telah mempersiapkan sebuah museum yang berdiri di atas sebuah lahan luas yang rencananya akan diresmikan bersamaan dengan agenda Pesta Budaya tahun ini. Pada saat ini juga, di hadapan kita ini, museum yang sudah lama, yang sudah berusia 42 tahun, menjadi sempit. Karena masuknya setiap tahun waktu Pesta Budaya itu enam kategori ukiran yang masuk sebagai juara, itu masuk ke museum, menjadi penuh. Di sini kita bisa lihat, ada di belakang kita, ukiran-ukiran yang dari kayu besi. Yang kayu putih itu original, yang asli, sedangkan kayu besi itu yang dari lomba ukir, yang sudah sesak tempatnya. Sehingga, nanti pada tanggal 10 Oktober, ya mudah-mudahan kalau museum yang baru sudah selesai didirikan, kita akan pindahkan segala macam benda yang ada di sini untuk memasuki museum, gedung museum yang baru, yang lebih besar, dan bisa menampung semuanya. Hari ini, pihak museum bekerja sama dengan anak-anak sekolah, saling bahu-membahu, memindahkan seluruh koleksi museum kebangunan baru yang terletak tidak jauh dari museum lama. Hal ini tentu juga harus dilakukan secara cermat dan hati-hati, mengingat benda-benda isi museum sudah banyak yang rapu. Masyarakat dari seluruh penjuru distrik dan kampung mulai memasuki kota Agats menjelang pesta budaya berlangsung. Mereka tidak saja yang ikut dalam penjemputan oleh pemerintah dengan kapal-kapal besar, tetapi juga ada yang datang menggunakan perahu-perahu motor kecil dengan membawa seluruh anggota keluarganya. Selain itu, banyak juga tamu-tamu undangan yang juga datang melalui transportasi udara. Mereka tiba di Bandara Ewer menggunakan pesawat kecil. Bandara di Asmat yang terbuat dari tikar baja ini terletak tak jauh dari kota Agats dan dapat ditempuh menggunakan kapal motor kecil atau speedboat. Aktifitas penerbangan yang diperbanyak menjelang pesta budaya semakin memudahkan orang untuk menuju ke Asmat. Rangkaian pesta budaya tahunan di kota Agats ditandai dengan berkumpulnya masyarakat serta para peserta yang melakukan registrasi di lapangan Yosudarso yang terletak di sebelah pasar utama Agats. Masyarakat datang berkumpul sambil menggunakan pakaian adat masing-masing sambil membawa hasil karya seninya untuk dikumpulkan di atas panggung. Para peserta lomba akan dibagi menjadi tiga kategori yakni peserta ukiran, anyaman, dan perahu. Terima kasih telah menonton! Tidak hanya para peserta lomba, masyarakat dari kampung-kampung yang datang juga mengelar hasil karya seninya untuk dijual berupa tasnoken dan benda-benda unik lainnya seperti cindramata di sekeliling area tempat diadakannya pesta budaya. Beberapa stans juga berdiri di sekeliling tempat itu seperti misalnya stans fotografi yang didirikan oleh komunitas Asmat Fotografi yang memamerkan foto-foto sejarah kota Asmat dari dulu hingga kini. Ini semakin menarik minat banyak orang untuk memenuhi lapangan tempat diadakannya acara. Tiba-tiba hari pertama Pesta Budaya Asmat yang dibuka langsung oleh Bupati Asmat Bapak Elisa Kambu Esos bersama Wakil Bupati Asmat Bapak Thomas E.P. Sahvan Poeste didampingi oleh Uskup Agats yang mulia MGR Alusius Murwito OFF. Sementara sebagai ketua panitianya adalah kurator museum sendiri yaitu Bapak Eric Sarkol yang telah lama membaktikan dirinya untuk kemajuan museum. Acara ini dihadiri bukan saja seluruh masyarakat Asmat namun juga ada beberapa tamu undangan dari Jakarta serta beberapa turis luar dan dalam negeri yang memang sengaja datang untuk menonton Pesta Budaya Tahunan ini. Mari kita bergembira bersama-sama mari kita mengalir bersama-sama kita nikmati suasana ini mulai hari ini sampai dengan tanggal 12 dengan tetap mengedepankan menciptakan situasi yang aman, tertib, dan lancar. Saya rasa demikian itu yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk semua pihak. Pertama pihak Kauskupan panitia penyelenggara tapi lebih hebat lagi para pengukir para penari para pendayung kamu lebih hebat selamat datang di Agas nikmati kota kita seperti ini mari mengalir bersama-sama terima kasih kita goyang sama-sama yang dari jembat goyang jangan malu-malu goyang sama-sama kita goyang adalah merupakan komitmen pemerintah Kabupaten Asmat dan pihak gereja untuk menghargai adat-istiadat budaya masyarakat Asmat tapi juga merupakan upaya kita untuk mendorong dan mengangkat ke permukaan bumi apa yang dimiliki oleh Asmat itu sendiri yaitu melalui seni ukir dan seni tari dan manuver perahu lomba perahu eksebisi mengukir selepas dibukanya pesta budaya oleh Bapak Bupati kemudian dilanjutkan dengan pawai dengan berjalan menyusuri kota Agats pawai ini diikuti oleh seluruh peserta bersama-sama dengan pihak penyelenggara dan pemerintah daerah pawai dengan berjalan kaki ini lalu kembali lagi ke dalam area lapangan utama tempat diadakannya pesta sesampai di lapangan para peserta langsung menari di tengah lapangan bersama seluruh pejabat pemerintah daerah bersama-sama bersuka cita menyambut ditandai dibukanya pesta budaya ke-31 tahun ini keesokan harinya pada pagi hari semua orang berkumpul di dermaga pelabuhan feri hari ini akan digelar sebuah pertunjukan menarik yaitu lomba manuver perahu yang akan diikuti oleh 102 peserta dengan 17 perahu terpilih acara manuver perahu berlangsung dengan sangat beriah dan menghasilkan salah satu perahu sebagai pemenangnya selepas acara manuver perahu masyarakat kembali memadati lapangan utama karena hari ini akan diadakan acara demonstrasi mengukir yang diikuti oleh ratusan pengukir dan penganyam waktu yang diberikan panitia kepada para peserta hanya dalam jangka kurang lebih 3 jam para pengukir dan penganyam sudah harus mampu menyelesaikan karyanya acara ini menjadi salah satu daya tarik tersendiri di kalangan wisatawan baik luar maupun dalam negeri saya pertama kali ke asmat saya sudah lama dengar saya melihat gambar-gambar patung-patung dan kebudayaan asmat tadi dulu dari Swiss sebagai antropolog itu sudah terkenal di dunia dan saya sangat terkesan dengan adanya festival ini dengan antusiasme para peserta para pengukir penganyam dan lain-lain saya rasa di sini kebudayaan asmat masih hidup dan syukurlah gereja katolik 31 tahun yang lalu mulai dengan festival ini dan sampai sekarang depannya masih sangat bagus buku ukiran anjaman dan lain-lain asmat ini kenapa saya pengen ke sini? karena saya sangat mencintai budaya Papua dan di sini kita bisa lihat banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan budaya ada seni mengukir ukiran asmat yang begitu terkenal di dunia sampai bahkan beberapa tahun yang lalu Mick Jagger juga pernah datang ke sini beserta istrinya lalu kita bisa lihat mama-mama di sebelah sana menganyam pakaian adat Papua di sini pakaian adat asmat lalu beberapa benda-benda lain seperti yang saya beli ini ini sangat luar biasa ini tas kegunaannya jadi dianyam seperti ini juga banyak sekali ada kraft di sini kulinernya juga ada semuanya serba asmat di sini mengenai pakaian adat buatan dan lain-lalu aku datang keat aku mia aku dia 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 Terima kasih telah menonton Filosofi patung asmat, sepikir itu kembali kepada the way of life daripada orang asmat itu sendiri. Bahwa prinsip tertinggi dari hidup dan kehidupan orang asmat adalah hidup dalam penuh keseimbangan. Keseimbangan yang dimaksud antara tiga rotasi, itu ada keseimbangan antara dunia, manusia dengan manusia, keseimbangan antara manusia dan lingkungan, dan keseimbangan antara manusia dengan roh-roh. Dan prinsip keseimbangan ini, ini sangat berpengaruh pada setiap kegiatan dalam seluruh hidup dan kehidupan orang asmat, terutama dalam J, dalam hidup hari-hari juga. Jadi di mana situ akan nampak sekali terlihat bahwa antara alam dan manusia itu sangat kerat hubungannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mereka menonton! 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 bahwa ini bukan budaya orang primitif, tetapi ini suatu ekspresi mengenai kebudayaan sebuah suku bangsa yang memiliki keindahan, yang memiliki kebesaran, yang memiliki sebuah keistimewaan. Dari situ kita bisa melihat mengenai pola-pola pikir, pola-pola keyakinan. Dari situ kita juga bisa melihat daya kemampuan abstraksi dari masyarakat asmat. Terima kasih telah menonton! Pesta ini kita laksanakan sebagai pengakuan kita, penghormatan kita kepada leluhur orang asmat, kepada budaya asmat. Pesta ini diselenggarakan setiap tahun, pada minggu ke-2 bulan Oktober tahun berjalan. Mengukir ini bagi orang asmat adalah ruh, dan mereka dapat mengekspresikan itu melalui ukiran hasil karya seperti yang kita saksikan bersama. Mereka dapat mengukir itu dengan kemampuan yang ada, mengukir tanpa skecah. Kalau di belahan dunia yang lain, orang bisa mengukir menggunakan skecah. Lomba ukir adalah satu bagian terpenting dari pelaksanaan pesta budaya. Penghargaan juara 1, 2, dan 3 diberikan pada setiap kategori ukiran. Tetapi hanya juara 1 yang ukirannya akan menjadi koleksi tambahan museum asmat. Setiap juara akan mendapat hadiah langsung berupa uang dari penyelenggara. Lomba yang dijurikan oleh Bapak Erick Sarkol dan tim juri ini, akhirnya mengumumkan pemenang-pemenangnya hari ini. Jumlah pengukir yang mengikuti lomba tahun ini mencapai 207 orang, sedangkan penganyam mencapai 60 orang. Pada malam harinya, diadakan acara pukul tifa dan tari-tarian tradisional yang dipadukan dengan penampilan beberapa kampung membawakan hiburan menarik bagi masyarakat di kota Agats. Acara ini memberikan warna tersendiri bagi semaraknya pesta budaya. Pada hari Minggu, suasana di kota Agats terlihat lengang. Seluruh kegiatan menyangkut pesta budaya diistirahatkan. Para peserta bersama masyarakat melakukan ibadah misa inkulturasi pagi di gereja-gereja yang ada di kota Agats. Sangat kilat ini sebetulnya dari diri kita, dari kekuatan kita dalam banyak hal. Kita tidak mampu untuk mengatasi, untuk mencapai sesuatu, untuk merubah sesuatu. Tetapi Tuhan dengan caranya sendiri, melalui saudara-saudara kita, sesama kita, melalui pencerahan-pencerahan pikiran kita, Tuhan itu masih memainkan peranan dan membantu dan membantu kita. Di hari Senin, pagi ini kota Agats kedatangan tamu besar, yaitu Dubes Vatikan yang mulia Bapak MGR Antonio Guido Filippazzi. Kedatangan Bapak Dubes Vatikan disambut meriah oleh seluruh masyarakat Agats, mulai dari tari-tarian hingga anak-anak sekolah yang berjejar di sepanjang jalan, menambah semarak penyambutan tamu istimewa ini. Hari itu juga, Bapak Dubes Vatikan menuju ke museum baru, guna meresmikan serta mengadakan misa. Selain Bapak Dubes Vatikan, turut hadir pula beberapa kepala daerah sebagai tamu undangan. Di antaranya, Bapak Bupati Bovendikul dan Bapak Wakil Bupati Merauke. Sesampainya di dalam museum baru, misa pun diadakan. Seluruh masyarakat dan undangan nampak serius mengikuti seluruh kegiatan yang berlangsung. Bapak Bupati Bovendikul dan Bapak Bupati Merauke. Bapak Bupati Merauke. Seluruh masyarakat dan jalan, menambah semarakat dan jalan, menambah semarakat dan jalan. Bapak Uskup Alfonso Wada, Uskup Pendahulu, itu mempunyai sebuah pemikiran dasar. Gereja dan manusia asmat dibangun atas dasar kebudayaan demi pembangunan masa depan mereka. Maka disebut museum kebudayaan dan museum kemajuan. Kuncunan nuncius apostolik yang mewakili Paus di Indonesia mau menunjukkan perhatian dan kedekatan kasih dan penargaan Paus Franciscus terhadap saudara sekalian. Maka saya dengan sukacita membawa salam dan berkatnya kepada saudara semua. Kedatangan saya ke agat bertepatan dengan momen penting di tahun ini jaitu pesta budaya asmat yang ketiga pulusatu. Pesta ini dikenal di seluruh Indonesia, malah melawati batas Indonesia sendiri. Saya senang karena memperoleh kesempatan untuk ikut serta pada pembukaan situs baru dari museum budaya dan perkembangan asmat. Kami tetap mempunyai komitmen supaya ini tetap diteruskan. Karena museum dan pesta budaya ini diselenggarakan untuk supaya baik orang asmat sendiri maupun orang-orang luar itu bisa mempelajari dan menghargai karya seni ukir saudara-saudara kita dari asmat. Itu yang pertama. Yang kedua agar supaya terciptanya sebuah sarana pendidikan bagi generasi-generasi mendatang untuk orang-orang asmat. Mereka diberi kesempatan untuk menyaksikan karya-karya yang besar, yang istimewa, yang mengagumkan. Itu dari para generasi-generasi yang lebih dulu, orang-orang tua, luar biasa mereka. Dan mereka diharapkan ini lalu mempunyai satu respek, satu penghargaan dan membangkitkan keinginan untuk meneruskan. Setelah acara misa selesai, Bapak Duta Besar Fatikan bersama Bapak Uskup Agats memberkati museum baru dan sekaligus meresmikan museum dengan ditandai oleh penandatanganan batu prasasti bersama-sama dengan Bapak Bupati Asmat. Terima kasih telah menonton! 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 Di sore hari, masyarakat kembali berkumpul di lapangan menantikan puncak acara Pesta Budaya Tahun ini. Acara ini adalah acara lelang yang dibuka langsung oleh Bapak Bupati Asmat di depan para tamu undangan yang akan menawar dan menghargai berbagai karya seni terbaik yang diikutkan dalam Pesta Budaya Tahun ini. Mereka adalah para pengusaha, turis hingga jajaran dinas pemerintah daerah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan sore ini kita berkembira bersama-sama, kita lanjutkan selesaikan semua yang ada ini. Kita pasti selesai tahun ini, jualan lelang ini pasti nilainya lebih dari yang lalu-lalu. Maksudnya bisa laku. Siapa? 15 juta. 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 19 juta. 19 juta. Sudah 19 juta, 500 juta. 5 juta. 5 juta. 5 juta. 5 juta. 5 juta. 6 juta. 7 juta. 7 juta. 7 juta. 7 juta. 1 kali. 2 kali. 5 juta. 8 juta. 7 juta. 8 juta. Di sini kita akan melakukan lelang dan karya-karya masyarakat ini kita hargai. Bukan itu orientasi kita pertama, tapi upaya kita adalah untuk melestarikan apa yang dimiliki oleh suku hasmat ini. Dan ini kannya satu-satunya yang terdapat di belahan dunia ini. Karena begitu banyaknya karya seni yang ikut dilombakan, acara lelang terus berlanjut hingga keesokan harinya. Acara ini juga ditonton oleh seluruh masyarakat di kota Agats. Suasana lelang tahun ini mencapai hasil yang memuaskan. Banyak dari karya-karya ini yang terjual dengan harga mencapai 10 hingga 20 juta rupiah. Bahkan di hari terakhir, ada beberapa karya yang mencapai di angka 30 juta rupiah. Total keseluruhan hasil karya yang dilelang tahun ini mencapai angka 2 miliar lebih. Ini merupakan pencapaian yang baik bagi penyelenggara maupun pemerintah daerah yang telah berupaya melestarikan kembali adat dan budaya asmat agar terus dikenal hingga mancanegara. 10 juta rupiah. Pertasegna rupiah mau bungkus. Iya, 10 juta. Tidak ada yang cerita. Bungkus skoda. Iya, tepuk tangan. Iya, Pertasegna rupiah. Juta Rupiah. Nombor-dombor, nombor. Coba. Nombor. Lima, lima. Nombor-Nombor. Lima, puluh lima. Lima, nomor lima. Lima, lima. Cek. Oh, Seekon langsung, sembilan belas juta sembilan ratus. Cek. Sudah langsung tunggu sekuan 19.900.000 Intinya bahwa Lelang itu tidak boleh melebihi Yang mendapat juara Jadi juara misalnya 20-an juta jadi lihat saya boleh Nilai lelang itu tidak boleh melebihi Dari yang juara Dari juara satu, juara dua 3 juta pertanian 5 juta 10 disana 12 15 15 15 13 13, hampir 15 14 15 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 21 23 25 27 28 20 30 30 30 30 30 30 30 30 31 21 31 29 31 31 31 30 31 32 31 32 31 31 31 32 31 31 minggu secara lancar dan baik. Pesta Budaya Tahunan Asmat diselenggarakan oleh pemerintah daerah bersama pihak keuskupan Asmat setiap tahunnya di awal Oktober sebagai langkah pelestarian budaya Asmat sekaligus merupakan event tahunan yang diharapkan akan menarik minat para wisatawan untuk datang berkunjung ke negeri di atas lumpur ini. Di ujung timur Nusantara tanah pabung berdampaknya daerah berlentuh rumah palkun jempatan kayu Asmat daerah wisata Udayanya lukis dalam jiwa Bukirnya gitar di Pesta Budaya Asmatu 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 Satu in monet pasul lalu Terkenal hingga Macanegara Asmat jadi situs Warisan dunia Asmat jadi situs warisan dunia Asmat jadi situs warisan dunia Musyum budaya asmat ada juga di empat Saksi sejarah asmatonomo Asmaton, 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 sungguh di personal Terkenal hingga manja negara Asmat jadi situs warisan dunia Asmat jadi situs warisan dunia Asmat jadi situs warisan dunia Saya mengajak kepada semua pihak Baik dari luar negeri, pemerintah maupun pihak Masyarakat datanglah saksikan pesta budaya asmat Setiap tahun tepatnya pada minggu kedua bulan Oktober tahun berjalan Saya atas nama pemerintah kabupaten asmat Mengajak seluruh masyarakat Indonesia Maupun masyarakat dari belahan dunia lain Yang peduli pada perlindungan dan pelestarian budaya asmat Untuk selalu dan senantiasa menghadiri penyelenggaran pesta budaya asmat Asmat yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun mendatang Terima kasih, Dormom Mari datang dan saksikan pesta budaya asmat tiap tahun Pada bulan Oktober, minggu pertama dan minggu kedua Di Kabupaten asmat Provinsi Papua Saya menghadiri percakapan ini dengan sebuah ajakan Kepada kita semua untuk menghadiri pesta budaya ini Ini satu event hanya setahun sekali Dan dengan harapan supaya saudara-saudara melihat dari dekat Tentang sebuah keajaiban dan kekaguman karya seni Pada masyarakat dunia kami mengajak Supaya saudara-saudara bisa datang ke sini Dan melihat asmat manusianya, budayanya, dan daerahnya Dari dekat Ya buat seluruh masyarakat Indonesia yang mencintai budaya Indonesia Dan terutama budaya asmat, budaya Papua Ayo datang ke pesta budaya asmat tiap bulan Oktober, minggu kedua Ditunggu ya, Dormom Mari datang dan saksikan pesta budaya asmat setiap tahun Di minggu kedua Oktober Di kota Agats, Asmat, Papua Asmat dan Sampad la Azmat, asmat do Sungguh unik pesonamu terkenal hingga macanegar Asman jadi situs warisan dunia Asman jadi situs warisan dunia Asman jadi situs warisan dunia Asman do kama